Ada banyak sekali hal rumit di Dear David membuatnya membagi dua penonton antara bisa sangat benci atau sangat suka dengan film ini Selain kejelasan ending, di video kali ini kita akan mencoba menjelaskan berbagai hal rumit di dalam Dear David Sebelum lanjut ke pembahasan, boleh support kita melalui SosyaBas dan bisa juga jadi member untuk mendapatkan berbagai keuntungan yang sudah kita tawarkan Kejutan terbesar tentu ada pada karakter Dila yang ternyata selama ini memendam rasa kepada Laras Ini menjawab pertanyaan kenapa Dila menolak Arya dan David Untungnya dia bisa berdamai dengan Laras lalu menemukan wanita baru untuk dia dekati yang bernama Arya Jadi masuk akal kenapa latar belakang para karakter tidak berasal dari agama yang mayoritas Sebab itu mungkin akan membahayakan para pembuat film ini Untuk David, dia juga punya masalah sendiri Pertama soal panic attack yang sering menerpanya Dan yang belum dijelaskan secara pasti yaitu Oedipus Kompleks Merupakan penyakit yang David miliki Intinya ini adalah kondisi di mana anak kecil yang tertarik secara seksual kepada ibunya Maka dari itu kita bisa melihat ada foto ibu David di kamarnya Namun yang belum jelas yaitu apa yang terjadi pada ibu David Kenapa dia berkata tidak ingin berakhir seperti ibunya Apakah akibat panic attack membuat ibunya meninggal Atau ibu David dikirim ke rumah sakit jiwa Karena disebutkan David merasa dia akan jadi gila ketika mengalami panic attack Sepertinya David mencoba mengobati panic attack ini Dengan dia di ending terlihat berada di rumah sakit Yang jadi pertanyaan besar sekarang yaitu ending dari film ini Terlihat kehidupan Laras bahagia saja setelah dia menolak minta maaf Sekalipun itu membuat dia dikeluarkan dari sekolah Tapi adegan ini bisa dipandang dari beberapa sudut pandang Yang paling jelas kini Laras sudah menyelesaikan masalahnya Terdengar narasi tanpa perlu mencari sosok yang bisa membuatnya bahagia Dengan kata lain Laras disini sudah bisa menerima dirinya apa adanya Setelah selama ini dia menyembunyikan jati dirinya Misalnya dengan gairahnya kepada David Atau terpaksa menjadi anak baik agar bisa jadi orang Laras yang membuat pernyataan berani itu telah bebas sepenuhnya Apalagi setelah dia tahu kalau ibunya tidak berharap lebih kepadanya Selama Laras menjadi anaknya itu sudah cukup Sudut pandang atau kemungkinan berikutnya yaitu segala kejadian di film hanyalah fiksi Intinya Laras yang menatap kamera di akhir itu yang sedang menulis cerita Cerita yang kita ikuti sepanjang film Maka jadi masuk akal ketika Laras menutup laptopnya Film juga berakhir Maka dari itu ending dari film ini agak janggal Dimana dengan beraninya Laras menantang sekolah Dan dia merasa baik-baik saja akan hal itu Tiba-tiba pula para siswa yang awalnya membuli Laras malah mendukungnya Menjadi alasan kita berpikir kejadian sepanjang film Hanyalah karangan dari sosok yang berada di ending film Bisa juga sosok itu merupakan Laras dewasa Yang sedang mengingat kembali masa sekolahnya Lalu menuangkan itu kepada cerita di sebuah buku Apapun itu yang pasti tidak seharusnya cerita Dear David dibuat seperti ini Di awal terlihat memang menjajikan Tapi di ending seakan penuh dengan kebingungan Sungguh aneh David yang seharusnya jadi korban pelecehan Malah bersimpati dan bahkan tertarik pada pelaku yang melecehkan dia Juga Laras yang tiba-tiba merasa tidak seharusnya Dear David dibaca oleh banyak orang Menurut dia cerita itu harusnya hanya bisa dinikmati olehnya seorang Sementara dia sudah mengupload itu ke wetpad Yang berarti novel itu sudah bersifat publik Serta bisa diakses secara mudah oleh siapapun Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!